Jadi seperti itu teman-teman ya Silahkan teman-teman Coba tes akurasi di unitnya Tentu langkahnya Teman-teman harus membuat kolom-kolom Seperti ini ya Bisa di kardus Ataupun di kertas-kertas yang agak besar ya Supaya Kelihatan nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Teman-teman semua Sebelumnya saya mohon maaf ya Karena Sekian-sudah sekian lama Baru mengupload video Karena kesibukan teman-teman Dan Bagi pengikut channel ini Tentu Apa namanya Sudah sekian lama ya Tidak mendapatkan update terbaru dari video saya Dari konten saya Karena Itu semua kesibukan teman-teman Jadi tidak ada Ataupun Belum ada waktu luang lah Untuk membuat video Dan Kali ini Saya akan Berbagi tips Ataupun solusi Bagi teman-teman semua Khususnya Sahabat-sahabat hunter Ataupun Teman-teman sehobi Bagaimana Cara solusi unit Tanpa regulator Teman-teman ya Agar supaya Unitnya tetap Dalam keadaan stabil Meskipun Tanpa regulator Sebenarnya ini Pertanyaan dari Teman Kita ya Yaitu Mas Ramson Dari Riau Pertanyaan ini Sebenarnya sudah Sekian lama Dan baru kali ini Saya Menjawab Ataupun Memberikan solusi Atau tipsnya Mengapot video Mudah-mudahan Ini bisa menjawab Dari Teman-teman semua Khususnya Mas Ramson Dari Riau Bagi teman-teman Yang unitnya Belum sempat Dipasang regulator Jangan khawatir Ini ada Solusinya Mudah-mudahan Bisa sedikit membantu Dan Teman-teman bisa Apa namanya Melihat Video-video saya Sebelumnya Tes akurasi Di unit saya dulu ya Dan sebelum Saya pasang regulator Dan ini Di belakang saya ini Kalau sekarang Sudah saya pasang regulator Ya teman-teman Tapi Di video-video saya Sebelumnya itu Yang tes akurasi Kebanyakan Belum dipasang regulator Dan Hasilnya Bisa teman-teman Simpukas sendiri Di video-video saya Sebelumnya Oke teman-teman Walaupun Tip ini Saya Berikan pada Teman-teman semua Tapi Sebenarnya sudah banyak Senior-senior kita Yang sudah tahu Cara Ataupun Tip ini Tapi Buat teman-teman Yang belum mengetahuinya Moga-moga Bisa sedikit membantu ya Oke Seperti ini Caranya Seperti ini ya Saya akan Mencoba Ilustrasikan Di dalam Buku ya Supaya teman-teman Bisa sangat mudah Memahaminya Ini teman-teman ya Saya bawa buku Dan Akan saya Ilustrasikan disini Ini sangat Simple Dan sangat Sudah dipahami Teman-teman ya Saya akan Coba Buat Apa namanya Bentar ya Gambaran disini ya Bulat Bulat Seperti ini Oke Seperti ini teman-teman Langkah pertama Oke sebentar ya Saya tulis Disini 2.500 PSI Oke Langkah pertama Yang perlu Teman-teman Lakukan Ini Di pengisian 2.500 PSI Ya Empamanya ya Di teman-teman ya Jadi Ini Di kolom ini Yaitu Bidikan Di 2.500 PSI Saya tulis Disini Di Bidikan Kolom pertama Ini Ini Keadaan Unit Terisi 2.500 PSI Teman-teman ya Coba Teman-teman Tes Di 6 Atau 7 Kali Tembakan Teman-teman ya Atau Bidikan Teman-teman ya Kemudian Berapa Berkurangnya Angin Ataupun PSI Yang Ada Di unit Teman-teman Kemudian Apa Namanya Seumpamanya Unit Teman-teman Berkurang Ataupun Anginnya Masih Terisi 2.400 Itu Artinya 100 PSI Teman-teman Sudah Sudah Habis Di Unitnya Kemudian Di sini Berarti Di sini 2.400 Di 1.400 Teman-teman Coba lagi Di 6-7 Kali Tembakan Nah 2.300 Kemudian Berkurang lagi 100 Tentunya Masih 2.300 Di sini 2.300 Coba lagi Teman-teman Di 6-7 Kali Bidikan Nah Coba Teman-teman Perhatikan Di antara Ketiga kolom Ini Di Angin 2.500 Kemudian Di 2.400 Kemudian Di 2.300 Di antara Tiga kolom Ini Mana Yang Paling Apa Namanya Grouping Paling Rapat Teman-teman 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 Pahami Itu Di antara Tiga Ini Mana Grouping Yang Paling Rapat Kalaupun Yang Paling Rapat Di antara Yang Tiga Ini Yang Tengah Tengah Ini Berarti 2.400 Teman-teman Ya Mulai Stabilnya Unit Teman-teman Itu Di 2.400 Kalau Yang Paling Rapat Yang Ini Berarti Teman-teman Unitnya Itu Mulai Di 2.300 Nah Kalau Sudah Ketahuan Dimana Grouping Yang Paling Rapat Di antara Angin 2.500 2.400 Dan 2.300 Ini Coba Teman-teman Tes Terus Sampai Dimana Angin Apa Unitnya Itu Mengeluarkan Didikan Ataupun Menghabiskan Angin Itu Sampai Dimana Stabilnya Nah Seperti Itu Ya Sangat Mudah Sekali Dipahami Karena Unit Itu Teman-teman Ya Sebenarnya Ada Itu Apa Namanya Kesetabilan Keluarnya Angin Itu Ya Itu Pasti Ada Saat-saat Stabilnya Unit Kita Jadi Itu Harus Kita Pahami Jadi Seandainya Ini Yang Stabil 2.300 Coba Kita Terwimpahkan Terus Teman-teman Kita Pitikan Terus Sampai Dimana Grupenya Rapat Nah Nanti Akan Ketahuan Kalau Sudah Grupenya Sudah Mulai Berjarak Nah Itu Artinya Cuman Sampai Disitu Kestabilan Unit Kita Jadi Biasanya Itu Kalau Di Angin 2.500 Ini Biasanya Ya Mungkin Di 2.300 Atau 2.200 Atau 2.100 Atau 2.200 Nah Itu Biasanya Sampai 2.200 Sampai 1.900 Atau 1.800 Teman-teman Ya Itu Artinya Bisa Menghabiskan Satu Setengah Magasinya Ya Itu Stabil Ya Itu Sudah Perumpamannya Sudah Seperti Memakai Regulator Ya Karena Di Saat Itu Kita Sangat Stabil Nah Jadi Kita Tidak Perlu Mengisi Angin Kita Terlalu Banyak Ya Sebenarnya Kalau Kita Menghami Drip Drip Ini Tadi Nah Kalau Seumpamanya Di Tiga Kolom Ini Di Angin 2.500 2.400 Dan 2.300 Itu Artinya Masing-masing Di 6-7 Kali Tembaan Itu Berkurang 100 Teman Teman Ya Kalau Seandainya Di Tiga Kolom Ini Belum Menemukan Gruping Yang Rapat Kita Tembakan Di Kolom Berikutnya Teman 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 Itu Artinya Teman 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 Kolom 6 Seperti Ini Supaya Nanti Ketahuan Dimana Gruping Yang Rapat Di Angin Berapa 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 Kita Tembakan Di 2.200 Ya Karena Masing-masing Berkurang 100 2.200 Teman Nah Kita Coba Lagi Disini Di Angin 2.200 Kalau Kita Sudah Menemukan Stabilnya Kurasi Kita Unit Kita Kita Coba Tembakan Terus Teman Teman Sampai Dimana Kita Ataupun Unitnya Ketahuan Grupingnya Berjarak Ataupun Sudah Mulai Berubah Nah Seperti Itu Biasanya Itu Stabilnya Unit Itu Kalau Tidak Memasang Regulator Itu Bisa Sampai Satu Setengah Magazin Itu Bisa Stabil Ataupun Satu Magazin Nah Kalau Sudah Seperti Itu Kita Tembakan Terus Nanti Akan Ketahuan Kalau Sudah Mulai Gruping Kita Sudah Mulai Berjarak Ataupun Sudah Tidak Sebagus Yang Mulai Stabil Tadi Kita Kita Berhenti Pemanya 2200 Mulai Stabil Kita Tembakan Sampai 1900 Nah Di 1900 Kita Berhenti Kita Pempar Lagi Unit Kita Nah Seperti Itu Artinya 2200 Sampai 1900 Itu Kita Stabil Jadi Seperti Itu Teman Teman Silahkan Teman Teman Coba Tes Akurasi Di Unit Tentu Langkahnya Teman Teman Harus Membuat Kolom Kolom Seperti Ini Bisa Di Kardus Ataupun Di Kertas Yang Agak Besar Supaya Kelihatan Nanti Dan Tes Akurasi Itu Bagusnya Itu Di Jarak 25 Sampai 30 Meter Nanti Akan Kelihatan Oke Teman Teman Moga bisa Sedikit Membantu Buat Teman Teman Semua Dan Terima kasih Sudah Menyaksikan Video Saya Ikuti Video Video Saya Selanjutnya Moga Moga Bisa Memberikan Inspirasi Ataupun Hiburan Buat Teman Teman Semua Salam Sehobi Yang Sudah Mengikuti Channel Ini Ataupun Teman Teman Yang Baru Menemukan Channel Ini Ataupun Yang Sudah Men Subscribe Ataupun Dukung Saya Selalu Mendoakan Semoga Teman Teman Selalu Dalam Kedian Sehat Selalu Tidak Kurang Satu Apapun Dan Lancar Sekinya Oke Mungkin Hanya Ini Di video Kali Ini Moga Bisa Sedikit Membantu Kita Bertemu Lagi Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Satu Hobi